Halo teman-teman Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Andi Pemalang di rumah teman-teman lagi musim apa ya kalau di rumah saya musim hujan teman-teman ya dan kalau ada yang tanya masih enggak kultur kutu air pakai Lorela ya jawabannya masih teman-teman Nah teman-teman bisa lihat di depan kamera ya video ini ya Nah itu masih ada kutu airnya dan Nah itu sebelah-sebelahnya juga masih kita gunakan sistem Lorela Nah kalau ada yang tanya ada enggak perubahan antar musim hujan dan musim Kemarobang nah jawabannya pasti ada ya teman-teman Nah kalau musim hujan yang pasti intensitas air hujan 6 menambah volume air juga di bak kultur kutu airnya nah makanya kalau kita lihat yang sebelah ini masih kita setting separuh dari ketinggian normal ya teman-teman kalau tinggi normalnya 50 cm kita masih pakai di 15-20 cm Nah kalau teman-teman lihat yang ini nah ini udah sudah bertambah ketinggiannya sampai 30 cm karena sudah ketambahan air hujan Oke teman-teman sedikit bahasan kemarin ada pertanyaan dari salah satu teman subscriber ya Bagaimana perubahan airnya yang dikatakan berhasil si kutu air itu blooming ya seperti ini nah ini saya tampilkan dulu kondisi yang bagus produksinya ya Hai nanti kita akan tampilkan juga yang kurang bagus hasilnya karena ada juga di beberapa kolam ini ya sekali lagi musim hujan memang berpengaruh tapi kita tidak boleh menyerah terhadap kondisi alam nah seperti yang teman-teman lihat saya tetap pakai tanpa atap jadi si chlorelanya itu tetap kena air hujan ya jangan takut kita menyiasatinya dengan mengurangi volume air jadi kalau ketambahan volume air hujan dia enggak akan luber atau banjir Oke balik lagi ke pembahasan yang berhasil ya airnya kira-kira seperti ini teman-teman yang tadinya hijau dia berubah jadi coklat jadi coklat itu adalah salah satunya berasal dari kotoran si utu air nah ini kalau kita lihat airnya kita ambil soliter ya kita lihat airnya warnanya agak keruh kecoklatan agak keruh kecoklatan nah di kamera terlihat jelas atau enggak ya tapi kalau kita lihat ini warnanya keruh kecoklatan menandakan dia dalam kondisi produksi yang bagus terlihat dari kutu airnya yang banyak ini sudah dua hari saya saya serok saya panen kondisinya masih seperti ini masih cukup banyak ya oke teman-teman sekarang kita akan pindah ke kolam yang kondisinya kurang bagus ya kita lihat ini di hadapan kita kondisinya kurang bagus teman-teman dilihat dari kutu airnya yang tidak sepadat kolam sebelumnya padahal kolam ini kolam yang tadi ya lebih dulu bloomingnya daripada kolam ini ya seharusnya ini juga hasilnya lebih banyak dari tadi tapi kita lihat kondisinya kutu airnya sangat sedikit dan kita bisa bandingkan airnya kita serok ya nah itu kita lihat airnya lebih jernih teman-teman ya airnya lebih jernih ini dikarenakan sudah banyak klorela yang mati ya si alganya yang mati sebelum dimakan oleh kutu air jadi airnya lebih bersihkan kalau kita lihat dari yang tadi ya makanya kutu airnya kurang berkembang jumlahnya ada tapi tidak sepadat yang tadi kalau tadi kan padat karena dia padat makanya kotorannya juga banyak akhirnya menyebabkan si air itu jadi coklat ya kalau airnya jadi pening tandanya produksinya kurang bagus kita lihat dari jumlahnya yang juga tidak terlalu banyak kutu airnya apa yang kita lakukan ya tentu saja kita kuras ya kita kuras nanti akan kita ganti yang baru kita mulai dari pemupukan awal lagi oke teman-teman kira-kira seperti itu aja videonya bagaimana tanda-tanda kolam kutu air yang hasilnya bagus atau yang kurang bagus kita lihat dari warna perubahan airnya dari hijau menjadi coklat dan dari hijau menjadi jernih untuk video berikutnya nanti kita akan lihat hari ke hari perubahannya dari hijau menjadi seperti apa kita akan ambil sampel di kolam yang lain untuk video kali ini kira-kira seperti itu aja teman-teman kita cukupkan terima kasih sudah nemenin saya di video kali ini terima kasih tidak skip iklannya jangan lupa share dan subscribe YouTube channel Andi Pemalang sampai ketemu di video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh